Gelagat Sandra Dewi saat diperiksa penyidik kejagung terkait kasus korupsi timah terekam. Inilah detik-detik Sandra Dewi menjalani pemeriksaan di dalam ruang penyidik kejaksaan agung, Rabu, 15 Mei 2024. Tampak istri tersangka korupsi timah, Harvey Moise itu berada di dalam satu ruangan bersama seorang penyidik pria berbaju merah. Sandra Dewi mengenakan baju dan celana hitam duduk di depan penyidik yang terpisah meja. Dia memegang tumpukan kertas putih yang berisi tulisan. Lalu Sandra Dewi memasukkan tumpukan kertas ke dalam kertas plastik putih bening. Terlihat juga dia merapikan rambutnya yang tergerai. Dia menyusun satu persatu kertas, membaca sebentar, dan meletakkan di atas meja. Sesekali terlihat Sandra Dewi seperti berbincang dengan penyidik di depannya. Tidak jelas apa yang terjadi di dalam ruangan penyidik itu. Potongan video itu seperti diperoleh dari rekaman CCTV di ruangan penyidik kejagung. Seperti diberitakan sebelumnya, Sandra Dewi diperiksa kejagung terkait aset yang dimilikinya. Aset Harvey Muis berupa mobil disita lagi oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, disebutkan ada dua mobil Ferrari yang disita kejagung. Ternyata, ada satu mobil lagi yakni Mercy yang juga menjadi barang sitaan terkait kasus korupsi timah dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan tiga mobil yang disita, yakni dua mobil Ferrari dan satu Mercedes-Benz. Ya, kejagung sita tiga mobil Harvey Muis, katakun tadi dilansir kompas.com, Jumat, 26 April 2024. Sebelumnya, sudah ada empat mobil mewah milik Harvey yang disita kejagung, yakni Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, Rolls-Royce, Lexus, dan Toyota Velfire. Diketahui upaya penyitaan ini dilakukan imbas kasus korupsi tata niaga timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah Tahun 2015 hingga 2022 yang melibatkan Harvey Muis. Harvey pun telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini sejak 27 Maret 2024. Ia menjadi tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi timah tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!